Intro Selamat siang anak-anak kelas 12 TKJ 1 dan 2 Pada pertemuan kali ini kita sudah masuk ke bab yang baru yaitu bab statistik Di dalam bab statistik itu kita banyak yang harus kita kenal Yang pertama ada diagram-diagram Kemudian ada pemusatan data dan ada juga penyebaran data Dan juga banyak sekali ada simpangan baku, simpangan rata-rata dan sebagainya Yang sering kita pelajari di pelajaran statistik Nah untuk pertama kita lihat materi yang harus kita bahas sekarang yaitu diagram Kita lihat coba Ini materi-materi yang diajarkan di pelajaran statistik Pertama diagram, yang kedua penyebaran data, yang ketiga pengusatan data Yang keempat kuatil, yang kelima simpangan rata-rata dan babu Nah materi yang pertama yang harus kita bahas sekarang ini adalah Untuk kelas-kelas TKJ Diagram Diagram yang ada yang kita kenal yaitu diagram gambar Nanti ada diagram gambar itu berupa gambar-gambar Ya Kemudian ada diagram batang Bentuknya seperti batang Kemudian ada diagram garis Bentuknya berupa garis Dan yang keempat yaitu diagram lingkaran Yang sering kita jabarkan di dalam ulangan atau dalam ujian-ujian nasional atau ujian-ujian yang lain Yang sering kita lihat yaitu diagram lingkaran Ya Untuk itu pada pertemuan kali ini kita harus bicara tentang diagram lingkaran Diagram lingkaran Diagram berupa lingkaran Dalam satuannya bisa persen Bisa Besar sudut Itu besar sudut bisa 360 derajat Ya Sudut pusatnya diketahui Kemudian Besar keseluruhan Serana 360 derajat Ya Yang harus kita pelajari itu Nah Untuk itu Mari kita lihat Ada sebuah contoh tentang Diagram lingkaran Ya Perhatikan gambar Ini gambar diagram lingkaran Dan diketahui pekerjaan orang tua Yaitu ada yang dokter Swasta Petani PNS Guru Nah Dari kelima pekerjaan ini Ya Dari hasil data yang diketahui di dalam diagram di atas Menunjukkan pekerjaan orang tua Banyaknya pekerjaan seluruhnya adalah 720 orang 720 orang Ya Untuk dokter Hanya 5 persen saja Menjadi dokter PNS 20 persen Petani 15 persen Swasta Ya Bisa 25 persen Buruh 35 persen Kalau kita jumlahkan total Kalau kita jumlahkan total Persen yang ada Kelima ini Ini semuanya Ada 100 persen Ya Tadi sudah kita bicara Jumlah persen itu harus 100 persen Nah Pertanyaannya adalah Berapa banyaknya pekerjaan orang tua Sebagai dokter Dokter data kita adalah hanya 5 persen 5 persen 5 persen 5 persen Nah Jadi 5 Dikali 100 Jumlah Jumlah Orang pekerjaan adalah 720 Ya Nah Ini boleh kita cari Boleh Ya 5 kali 72 Kenapa 5 kali 2 10 Sisi mencatu 5 kali 7 35 36 Per 100 Ya Per 10 Karena sudah caret 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 Ya Jadi 36 Orang Yang jadi Dokter Ya Pertanyaan berikutnya Berapa banyak Pekerjaan orang tua Sebagai PNS Di dalam data adalah PNS itu 20% Berarti sama dengan 20 Per 100 Dikali 720 Ya Karena jumlah sebutnya Dikali 20 Nolnya Hilang Cara Dua-duanya Nah Hingga 72 Kali 2 2 kali 2 4 Ya kan 2 kali 7 14 Orang Sekarang menjadi petani Berapa persen 15% 15 Per 100 Kali jumlah Orang Orang tua Di situ adalah Nah Coret Coret Oke Nah sekarang 15 Kali 72 Tadi 5 kali 72 36 Kali 10 Ya Jadi 36 Kali 3 Berapa Ya kita tunggu dulu Supaya lebih Jelas 10 1 3 5 3 6 2 7 0 8 10 Ya Ada Coret Nolnya ya Ada 108 Orang Ini masih Bagi 10 Nah Sekarang yang Pekerjaan swasta Ada 25% 25 Per 100 Dikali 7 120 Nah ini bisa Kita sederhanakan Ini Jadi 1 1 Per 4 Boleh 1 Per 4 Kali 720 Jadi 720 Bagi 4 1 32 Bagi 4 8 Ya Orang 180 Orang Yang Menjadi Buru Suasta Yang menjadi Suasta Ya Lanjut Yang menjadi Buruh Buruh 35% 35 Per 100 Kali 720 Coret Coret Nah Kita hitung lagi 72 Kali 35 10 1 35 36 6 1 21 Set 12 12 1 52 Jadi Yang menjadi Buruh Adalah 252 Orang Sekarang Kita buktikan Apakah jumlah Dari dokter PNS Petani Suasa Dan buruh Ini Benarkah 720 Kita hitung Yang dari Dokter 36 Yang Jadi Penes 144 Kalau kita Jumlahkan Ini Aja 10 Ya 8 Yang Jadi Petani 108 Kalau Kita jumlahkan Aja 288 Yang Jadi Suasa 180 Yang Jadi Buruh 252 Kita jumlahkan 8 Tambah 2 0 10 8 Tambah 8 Jelas 17 17 Tambah 5 22 22 2 Tambah 2 4 4 Tambah 2 6 6 Tambah 1 7 Jumlah Semuanya 720 Ya Jadi Bentar kan Setiap Pekerjaan Jumlahnya Kalau kita Ketotal Keseluruhan 220 Nah Terima kasih Atau Pekerjaannya Silahkan Bicara Kalau yang Pekerjaannya Silahkan Sudah Dicatat Tadi Ada Anak Tentang Perbandingan Pekerjaan Orang tua Yang Menjadi PNS Dan Sebagainya Tadi Nah Sekarang Kita Bicara Sudut Dengan Masih Bicara Diagram Lengkaran Kadang-kadang Kita Bicara Diagram Lengkaran Ini Gak Hanya Persen Saja Kadang Juga Bicara Sudut Coba Lihat Perbandingan Mencari Jika Diketahui Sudutnya Di Dalam Sudut Pusat Perhatikan Nah Ini Ada Perhatikan Sebuah Gambar Diaturan Lengkaran Yang Masuk Ke SMK Itu 120 Derajat Ya Persennya Kemudian Yang Masuk SMA 30 Derajat Jika Jumlah Yang Masuk SMK Berjumlah 200 Siswa Berapakah Jumlah Siswa Yang Masuk SMA Nah Perbandingan Ini Harus Kita Jawab Dengan Membuat Perbandingan Yang Benar Ya Pertama Jumlah Siswa SMK Per Jumlah Siswa SMA Kemudian Besar Sudut Ya Sudut SMK Dan Ini Sudut SMA Jumlah Siswa SMK Diketahui 200 Siswa Berapa Jumlah Yang Masuk Ke SMA Atau Kita Lop X Ya Besar Sudut Digambar SMK Itu 120 Derajat Yang SMA 30 Derajat Nah Setelah Ini Kali Silah Ya X Sama Dengan 200 200 Dikali 30 Dibagi Dengan 120 Coret Coret 120 Dibagi 30 Itu 4 Nah Meletakkan 4 hati-hati Karena 120 Itu Lebih Besar 4 Nya Di Bawah Ini 1 Jadi 200 Dibagi 4 50 50 Siswa Inilah Yang Masuk SMA Nah Jadi Membuat Diagram Dengan Perbandingan Besar Sudut Pusat Antara A Dengan B Antara SMK Dengan SMA Ya Itu Yang Harus Kita Pelajari Tentang Perbandingan Dengan Menggunakan Diagram Lingkaran Nah Untuk Selanjutnya Ada Berapa Contoh Ada Dua Soal Latihan Ya Kalian Kerjakan Di rumah Ya Di Sini Perhatikan Gambar Ada 150 Derajat Yang Senang Basuh Lebih Banyak Dari Yang Nasi Goreng Nasi Goreng Hanya 20 Derajat Jumlah Yang Suka Makan Nasi Goreng Hanya 40 Orang Pertanyaannya Berapa Jumlah Yang Suka Makan Basuh Ya Lihat Perbandingan Dari Sini Kita Buat Seperti Yang Contoh Yang Saya Bahas Tadi Untuk Yang Nomor Dua Perhatikan Gambar Jumlah Penerima Sesu Baru Ya Di Jalan Gorbanya Yang Mas SMP 25 Yang Mas SD 45 Yang Mas TK 15 Persen SMA 5 Persen SMA 10 Persen Nah Di suatu tempat tadi Yang mendaktar ke sekolah Itu ada 120 siswa Jumlah semuanya Yang SD SMP SMA SMK Ya 1200 1200 Siswa Ya Maaf ya Kemudian Pertanyaannya Berapa Siswa Yang diterima DTK DSD DSMP DSMA Dan DSMK Ya Kerjakan Yang gue tulis Kamu Kirim ke saya Melalui WA Dan Saya tunggu Sampai Besok Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih